Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini saya akan mengajak anda mengenal lebih dalam lagi tentang burung kacer ini teman-teman Burung kacer atau yang dikenal dengan sebutan Maggie Robin merupakan salah satu jenis burung kicauan yang cukup populer di wilayah Indonesia Selain para pembudidaya atau penjual burung kacer sendiri jadi semakin ramai Jenis burung yang berasal dari keluarga Muski Kapidai ini juga sering dijadikan ikon utama Terutama pada setiap arena perlombaan serta kontes latber yang berada di berbagai kota Walaupun banyak yang menilai beraneka jenis kacer di tanah air Misalnya seperti kacer poci, Madagaskar, lokal dan pelorok yang memiliki karakter suara atau harga yang berbeda-beda Akan tetapi semua jenis burung kacer itu memiliki sifat alami yang sama Apabila bicara tentang banyak yang berpendapat jika karakter suara kacer dan harga Semua yang dipunyai oleh jenis burung kacer berbeda-beda Akan tetapi jika dari sisi tingkah lakunya yang unik yang sama yang ada umumnya disebut dengan istilah mbakong Keunikan ini sangat terlihat menarik Pada umumnya seluruhnya tergantung perawatan serta setelan harian pada burung kacer peliharaan Anda Baik perawatan di dalam memandikan, pemberian makan, penjemuran, dan pemasteran harus dilakukan dengan cara yang tepat Maka dari itu seluruh jenis burung kacer yang sering dikatakan memiliki mental dan juga karakter yang sangat berbeda Juga akan dapat menjadi burung yang bisa menjadi andalan Ciri-ciri burung kacer Sifat atau ciri khas mbakong yang dimiliki oleh setiap burung kacer ini termasuk gerakan yang seolah-olah Memperbesar badan pada waktu merasa ketakutan atau waktu mentalnya down Pada waktu kalah dalam acara perlombaan Walaupun tingkah lakunya itu termasuk gambaran pada waktu ia merasa kalah Akan tetapi setidaknya gaya itu tidak dimiliki oleh jenis burung kicuan yang lain Jadi bisa dikatakan burung kacer digemari tidak hanya memiliki suara kristal atau gacor saja Namun juga disukai sebab mempunyai ciri khas yang menjadi sisi daya tarik tersendiri Lalu tidak sedikit penggemar burung yang mendapat atau berpendapat jika kacer mbakong Jenis burung kacer yang terdapat di Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa ras atau subspesies Pada para penggemar membedakannya dilihat dari warna bulu dan daerah asalnya Contohnya kacer poci ataupun sekoci Jenis spesial ini terkadang juga dinamakan kacer dada putih serta jenis kacer sumatra Sebutan yang diselipkan pada jenis burung itu memang tidak ada salahnya Akan tetapi yang harus diketahui jika jenis kacer yang terdapat di tanah air sendiri terdiri atas 8 subspesies atau ras Peta penyebarannya yang paling banyak diantara lain diliputi atau meliputi pulau Bali, pulau Sumatra, pulau Kalimantan, dan pulau Jawa Selain burung kacer ini mempunyai tampilan fisik yang sangat terlihat gagal Juga disertai warna yang jelas burung ini juga punya karakter suara yang unik Merdu serta terdengar keras atau lantang Dalam merawat burung kacer juga dibutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan Maka dari itu perawatan terbaik harus selalu diberikan Sebab jika salah dalam perawatan Maka dapat mengakibatkan ketidakkeberhasilan dalam memelihara burung kacer Untuk ciri fisik yang dapat Anda gunakan Dan untuk mengenali burung kacer poci ini begitu mudah Untuk dada, kepala, sayap, punggung Sampai dengan bagian ekor dengan warna hitam mengkilat Pada bagian tengah sayap, perut sampai dengan bawah ekor Yaitu dengan berwarna putih Paruhnya punya warna hitam pekat Dan kemudian bagian ekornya panjang dan juga sedikit melebar pada bagian ujungnya Tak hanya itu saja Hal yang telah menjadi ciri khasnya yaitu tingkah lakunya waktu berkicau Hingga mengangkat ekornya ke atas Burung jenis yang satu ini lebih menyukai udara panas Berbeda dengan jenis yang lainnya Pada perawatan kacer poci sehari-harinya bisa terbilang cukup mudah Sama dengan jenis burung yang lainnya Pada saat pagi Pada saat pagi Kurang lebih jam tujuan Jemur dengan jangka waktu yang lebih Lebih hanya 30 menit saja Dan sesudah itu siapkan keramba Atau tempat baskom pada sangkar Agar digunakan untuk mandi Dan setelah proses penjemuran Pastikan pada setiap pemeliharaan juga memberikan makanan atau vitamin Seperti halnya jangkrik, keroto, atau ulat Yang sesuai dengan porsinya Kemudian setiap pemeliharaan lebih baik sangkar di kerodong Untuk melindungi dari gigitan nyamuk Pada waktu ia tidur Atau kerodong juga dipasang Dipasang agar burung ini tidak kedinginan Sedangkan untuk video ini teman-teman Yaitu burung kacer jawa Dan kita simak penjelasannya Jenis burung kacer hitam atau kacer jawa Merupakan salah satu dari keluarga muskika pidai Yang kualitasnya tidak kalah bagus Baik dari bentuk fisik Suara yang dipunyai burung yang memiliki warna tubuh dominan hitam Pekat ini juga dinilai begitu menjanjikan Dapat dikatakan hanya bermodalkan warna hitam Sudah tampak begitu Sudah tampak begitu Sangat mempesona sekali ini teman-teman Burung ini sudah dapat menarik perhatian bagi setiap orang yang menjumpainya Dengan penampilan burung kacer yang begitu menarik perhatian Hal ini juga tidak lepas dari suara kicauan yang gacor dan juga ngerol yang dibawanya Walaupun suara kacer hitam kristalnya kerap dianggap tidak lebih daripada kacer poci Akan tetapi burung ini punya sisi keunggulan Kelebihan yang paling mencolok serta cukup diakui oleh sebagian banyak penggemar Yaitu mentalnya yang dinilai lebih kuat dari Jika dibandingkan dengan kacer poci Kacer poci yang berdada putih Oke teman-teman Saya rasa cukup sekian dulu penjelasan saya untuk burung mengenai burung kacer ini teman-teman Dan saya mohon maaf karena penjelasan saya mungkin agak belibet atau bertele-tele teman-teman Karena ini juga saya juga pemain baru dalam burung kacer ini teman-teman Dalam memelihara burung kacer Dan burung yang saya dapatkan ini kacer hitam atau kacer jawa lah tepatnya Kacer ini kalau dibandingkan mentalnya Mungkin lebih kuat Lebih kuat mental untuk kacer jawa ini teman-teman Tapi dalam suara tidak seperti kacer poci Yang begitu suaranya sangat mengkristal Atau lebih lantang Tapi di dalam mental Jauh lebih kuat yang kacer jawa ini teman-teman Burung kacer ini kisaran usia Satu tahunan ini teman-teman Mungkin bagi mas-masnya atau master-master burung Dalam mengenai Mungkin dalam penjelasan saya yang tadi Kurang tepat Atau ada yang kurang Mohon informasi Atau tambahan info teman-teman Karena ini saya baru juga belajar Burung ini saya dapatkan dengan harga 500an Harga 500an Mungkin untuk di daerah teman-teman Atau di daerah tempat yang lain Bisa berbeda-beda Atau di tempat-tempat penjual burung Bisa berbeda-beda Oke teman-teman Saya rasa cukup Sekian dulu untuk video kali ini Kita sambung di video selengkapnya Cukup sekian Terima kasih Dan maturnuhun Terima kasih